Jangan gaduh saat Ramadan dialog, kita lanjutkan kembali masih bersama Kambes Paul Awis Setiono. Pak Awis, ini kalau kita bicara soal Ramadan kan harapannya bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa itu bisa menjalankan dengan tenang dan informasi yang beredar juga informasi-informasi yang menyejukkan gitu, jangan ada sweeping segala macem. Tapi faktanya hampir di setiap Ramadan beberapa kali terakhir itu selalu saja ada mereka yang melanggar aturan dan kemudian ada yang sweeping. Nah ini langkah konkret yang akan dilakukan oleh Paul Tri akan seperti apa Pak Awis terhadap penyakit-penyakit masyarakat yang mereka masih melanggar, terhadap ormas-ormas dan juga terhadap penegak hukum. Oke, terima kasih pada kesempatan yang baik ini tentunya saya menghimbau kepada rekan-rekan kami juga yang berada di satuan kewilayan ya. Tentunya kita harus tegas, undang-undang mengatakan demikian, ada di sana diatur, bagaimana terkait pornografi, bagaimana terkait dengan miras, bagaimana dengan penyakit masyarakat, sana sudah jelas sekali. Jadi, laksanakan deteksi dini, cegah dini. Kalau memang ini kita sudah tahu klien rekam tipmasnya ini, mapping kita di bulan puasa, rawan ini, rawan itu, tentunya ya harus segerakan itu. Itu sudah ada mappingnya itu? Harus. Jelamatkan jangan sampai lagi kecolongan dalam hal kegiatan-kegiatan yang tadi pelanggaran-pelanggaran hukum masih berjalan. Atau ada semacam good and good pembiaran, itu tidak boleh. Harus tegas. Dan ketidaktegasan Polri itu? Masa Allah kalau polisinya tegas, masyarakat tidak akan siping lagi. Tidak ada ormas yang akan melakukan itu ya? Mereka siping itu memang karena ada asap gitu. Nah, ini yang perlu dicegah, jangan sampai timbul asap, polisinya harus tegas dulu. Kemudian yang kedua, masyarakat juga demikian. Kalau sudah tahu ini namanya bulan puasa, dilarang maksiat, dilarang ini, dilarang itu, bahkan tempat-tempat tiburan sudah diatur jamnya oleh dinas terkait, dinas pariwisata tentunya yang di sana, stakeholder yang dikedepankan, ya tolong kita hati. Jangan juga coba-coba mencuri-curi. Ini pelaku-pelaku bisnis ya, pelaku-pelaku usaha hiburan. Kemudian yang ketiga tentunya, ormas-ormas, ya juga demikian. Percayakan sepenuhnya kewenangan penegahan hukum kepada abad kepolisian, karena memang undang-undang mengatur itu. Dan tidak ada ormas yang dilegalkan untuk melakukan swiping. Tentunya kepolisian juga akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku-pelanggar hukum, baik itu hukum yang tadi saya sampaikan, dilarang perjualan miras ini itu, dan terkait dengan penyakit masyarakat lainnya, tentunya juga akan berlaku-laku tegas terhadap pelaku-pelaku yang melakukan swiping. Ketika masyarakat melihat hal itu, biasanya kan mereka melakukan swiping karena melihat terus seolah-olah tidak ada tindakan. Silahkan laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi. Iya, kalau nanti tidak ada respon, laporkan ke saya nanti. Pak Awi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.